Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang mengenal arti dan bentuk-bentuk penggunaan dari kata kisim. Pada tutorial kali ini, kita akan mengulas tata cara penggunaan kata-kata adverbia kualitatif bahasa Indonesia di dalam Tok Pisin. Baik langsung saja kita mulai. Adverbia adalah, kata keterangan yang menjelaskan tentang verba atau kata kerja, juga adjektifa atau kata sifat. Dan bisa juga menjelaskan tentang adverbia lainnya. Menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia tahun 2017, pada umumnya, kata adverbia di dalam bahasa Indonesia itu digolongkan menjadi delapan macam. Yakni, adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Namun di sini kita tidak akan membahas itu semua. Kita hanya akan fokus ke beberapa kata adverbia yang masuk dalam golongan adverbia kualitatif saja. Kata-kata yang masuk dalam kategori adverbia kualitatif itu, adalah, kata-kata yang digunakan untuk menyatakan makna yang berhubungan dengan derajat, tingkat, ataupun mutu. Yang memberikan keterangan terkait kata sifat atau adjektifa. Ada cukup banyak kata adverbia kualitatif, tetapi di sini kita hanya akan membahas beberapa kata adverbia kualitatif berikut ini. Yakni, kata sangat, amat, teramat, sungguh, banget, begitu, paling, terlalu, sekali, benar-benar atau betul-betul, dan sungguh-sungguh. Di dalam tok pisin, kata-kata adverbia kualitatif ini, bisa diterjemahkan dengan tiga kata saja. Yaitu kata true, too much, dan straight. Baik, mari kita lihat bentuk penggunaannya melalui contoh kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat seperti ini. Aku sangat mencintai kamu. Lalu misalnya di sini kata sangat ini, kita terjemahkan dengan kata true. Kira-kira bagaimana bentuk kalimatnya jika diterjemahkan ke dalam tok pisin. Apakah me true like you, atau me like you true? Ya, terjemahannya adalah, me like you true. Sebagai mana yang telah kami katakan sebelumnya, bahwa tata bahasa atau grammar bahasa Indonesia dan tok pisin itu berbeda. Jika di dalam bahasa Indonesia, penempatan kata adverbia kualitatif ini berada di depan kata adjektifa atau kata sifat, maka di dalam tok pisin, penempatan kata adverbia kualitatif ini berada di belakang kata sifat atau adjektifa ini. Kalimat sangat sayang, atau sangat cinta, jika diterjemahkan ke dalam tok pisin itu akan menjadi, like him true, atau like him tumas, atau like him straight. Atau bisa juga love him true, atau love him tumas, atau love him straight. Misalnya lagi, sangat banyak, akan menjadi pelanti tumas, atau pelanti true, atau pelanti straight. Sungguh sedih. Akan menjadi sore straight, atau sore tumas, atau sore true. Dan lain sebagainya. Jadi penempatannya akan selalu berada di belakang kata sifat atau adjektifa. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya ada sebuah kata benda di belakang kata sifat ini, maka penempatan ketiga kata adverbia ini, akan berada di belakang kata benda tersebut. Misalnya seperti ini. Aku sangat mencintainya. Dalam tok pisin, me like him straight. Di sini kata straight kita letakkan di belakang kata benda, berupa subjek orang ketiga di sini. Yaitu kata M. Lalu kalau misalnya kata benda tersebut berupa objek, misalnya seperti ini. Aku memiliki begitu banyak uang. Maka di dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Me got plenty money straight. Atau plenty money true. Atau plenty money tumas juga sama saja. Di sini kata adverbianya kita letakkan di belakang kata benda berupa objek, yaitu uang. Bisa cukup dipahami ya? Kemudian, kalau misalnya di belakang kata adverbia ini terdapat kata kerja, maka kita perlu menyisipkan kata long, sebelum kata kerja tersebut. Misalnya seperti ini. Saya sangat ingin berlibur ke Raja Ampat. Dalam tok pisin, me like true long lim limbur ego long Raja Ampat. Misalnya ada sebuah contoh lagi seperti ini. Kami bersyukur banget atas bantuanmu. Dalam tok pisin, mi pelaten kim tumas long halifim bilang you. Misalnya lagi, mama sangat ingin menelpon dan mendengarkan kabarmu. Dalam tok pisin, mama ilai kim straight long ringim na harim news bilang you. Sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Jadi, kalau kata selanjutnya dari kata adjektiva adalah kata kerja, maka perlu menyisipkan kata long, sebelum kata kerja tersebut. Tetapi kalau misalnya, kata setelah kata adverbia kualitatif ini adalah kata tidak, maka kata kerja tersebut, akan dikategorikan sebagai lawan kata, atau bentuk negatif dari kata kerja tersebut. Dan kedua kata tersebut akan disatukan saja langsung, sebagai bentuk kata kerja negatif. Misalnya seperti ini. Saya benar-benar tidak bisa melupakannya. Dalam tok pisin, mi nonap tru long lus ting ting long em. Di sini, kata adverbia tru, kita letakkan di belakang kata nonap. Dalam bahasa Indonesia artinya tidak bisa. Lalu kata kerja melupakannya ini yang dalam tok pisin, diterjemahkan dengan lus ting ting long em, dengan menyisipkan kata long, sebelum kata kerja lus ting ting. Bisa dipahami ya? Kita tambah sebuah contoh lagi misalnya seperti ini. Dia sangat tidak suka melihat wajahku. Dalam tok pisin, em ino laikim tumas long lukim pes bi long mi. Bisa kalian lihat di sini bahwa kata adverbia tumas ini kita letakkan di belakang kata in no laikim, sebagai terjemahan dari kata tidak suka. Setelah itu kita tambahkan kata long, sebelum kata kerja lukim. Artinya melihat. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian, bagaimana jika ada terdapat dua kata adverbia kualitatif ini di dalam sebuah kalimat? Misalnya seperti ini. Apakah kamu benar-benar sangat ingin bertemu dengan beliau? Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. True tumas, you like bungim em. Atau, mi true tumas, you like bungim em. Atau bisa juga begini. You like lukim em true tumas a. Atau gunakan kata straight seperti ini. You like lukim em straight true. Atau straight tumas a. Lalu misalnya orang yang ditanya tersebut menjawab. Iya, saya sangat ingin sekali bertemu dengannya. Dalam tok pisin bisa kalian terjemahkan seperti ini. Yeah, mi like straight tumas long lukim em. Atau, mi like straight true long lukim em juga bisa. Atau bisa juga begini. Mi like true tumas long lukim em. Pengertiannya sama saja. Selain itu, kita bisa juga menggunakan kata no good, atau no good true, atau no good straight, atau no good tumas, sebagai bentuk kategori kata adverbia kualitatif, yang menerangkan tentang tingkatan yang lebih lagi. Misalnya seperti ini. By mi pret no good ya. Sapos mi lukim tewel long rod. Artinya adalah, Aku akan sangat ketakutan, jika aku melihat hantu di jalan. Lalu misalnya ada sebuah contoh lagi seperti ini. Mi kira plong morning no good true. Artinya, Saya bangun pagi-pagi benar. Atau, Saya bangun pagi-pagi subuh sekali. Ini menjelaskan tentang tingkatan yang lebih lagi. Baik lebih dalam, maupun lebih tinggi lagi maknanya. Misalnya lagi, Mi pret no good straight long what sim dispela horror movie. Artinya adalah, Saya sangat takut menonton film horror. Atau, Saya begitu sangat ketakutan dalam menonton film horror. Lalu misalnya lagi, Mi nagel pren bi long mi itok pait, Naem ikros no good tumas long mi. Artinya, Aku dan pacarku bertengkar, Dan dia sangat marah sekali kepadaku. Atau sangat murka sekali kepadaku. Atau dia benar-benar dongkol sekali kepadaku. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itulah bentuk-bentuk penggunaan Dari beberapa kata-kata adverbia kualitatif ini Dalam tok pisin. Dan kata no good true, Atau no good tumas dan no good straight itu, Memiliki makna adverbia kualitatif Yang menjelaskan tentang tingkatan yang lebih lagi. Baik lebih dalam, Maupun lebih tinggi lagi maknanya. Oke sampai disini bisa cukup dipahami ya? Baik, Karena tutorial ini cukup mudah, Jadi sekarang, Kami akan coba membuat beberapa contoh kalimat, Agar teman-teman bisa lebih paham Mengenai bentuk-bentuk penggunaan Dan penempatannya di dalam kalimat, Langsung melalui contoh-contoh kalimat sederhana. Oke langsung saja kita mulai. Contoh pertama, Saya sangat senang dapat bertemu dengan Anda disini. Dalam tok pisin, Mi hama mas tru inap lu kim yu long hia. Contoh kedua, Aku begitu sangat merindukan kamu. Dalam tok pisin, Mi misim yu tru tumas. Contoh ketiga, Nenek sangat ingin sekali memakan ikan. Dalam tok pisin, Bubu meri ilai kim stret tumas long kai-kai impis. Contoh keempat, Istriku terlalu takut dengan kecoa. Dalam tok pisin, Meri bilang mi i pretru long kokros. Contoh kelima, Aku sungguh ingin sekali menikah denganmu. Dalam tok pisin, Mi ilai kim stret tru long marit one time you. Contoh ke enam, Dia merasa amat iri kepadaku. Dalam tok pisin, Mi film mangal tumas long mi. Contoh ketujuh, Kentutnya bau sekali. Dalam tok pisin, Kapupu bilang mi smel no good true. Contoh kedelapan, Senyumnya betul-betul membuat hatiku gelisah dan tidak bisa tidur. Dalam tok pisin, Smile bilang em stret i me kim bel bilang mi i no stop isi, Na in on up sleep good. Contoh ke sembilan, Engkaulah yang paling sempurna di mataku. Dalam tok pisin, You yet igut pela all geta true, Long eye bilang mi. Contoh ke sepuluh, Ku mohon pegang tanganku erat. Aku sangat takut berjalan di sisi tebing gunung batu. Dalam tok pisin, Please hold him strong han bilang mi. Mi pret no good long walkabout long arere bilang mountain stone. Contoh ke sebelas, Engkau ama tidak tahu malu sekali. Dalam tok pisin, No got some bilang mi ustret. Contoh ke dua belas, Pertanyaan itu terlalu sulit untuk dijawab sama anak sekolahan. Dalam tok pisin, Dispela question ihat no good true, Long old school pikini ni iken bekim. Contoh ke tiga belas, Aku sungguh meminta maaf padamu. Dalam tok pisin, Misori tumas long yu. Contoh ke empat belas, Dia mabuk berat lalu tertidur mati sekali. Dalam tok pisin, Em spak no good true na silip in daistret. Teman-teman jangan bingung dengan kata tertidur mati sekali ya. Kalimat ini kalau dalam dialek West Papua itu, Biasa digunakan sebagai ungkapan untuk orang yang tertidur lelap. Bukan tertidur lalu mati. Oke kita lanjut. Contoh ke lima belas, Hatiku sangat berduka cita mendengarkan berita duka ini. Dalam tok pisin, Bel bilong mi isore tumas long harim dispela news bilong man idai pinis. Contoh ke enam belas, Saya betul-betul paham dengan hal tersebut. Dalam tok pisin, Misave gut true long dispela. Contoh ke tujuh belas, Saya benar-benar tidak mengenalnya. Dalam tok pisin, Mino luksave stret long em. Contoh ke delapan belas, Kelakuan kamu sungguh tidak baik sekali. Dalam tok pisin, Pasin bilang you ino gut pelatumas. Contoh ke sembilan belas, Dia terlihat begitu kebingungan, Mengapa saya berada di sana? Dalam tok pisin, Em iluk paul stret, Wainami stap long hab. Contoh ke dua puluh, Engkaulah yang paling terindah. Dalam tok pisin, You yeti nice pelatru. Baik, Sampai di sini kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk-bentuk penggunaan dari kata true, Tumas dan stret, Yang biasa digunakan dalam bentuk adverbia kualitatif. Semoga teman-teman bisa memahaminya, Dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. 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 Terima kasih.